Ketika Rasulullah pulang, beliau melihat kasur sutra terbentang di kamarnya. Beliau terkejut dan bergegas menanyakan hal tersebut kepada Aisyah. Aisyah, dari mana memperoleh kasur sebagus dan semahal ini? Seru Rasulullah. Seorang wanita ansar menghadiahkannya untuk engkau. Ya Rasulullah, jawab Aisyah, apa? Tidak, aku tidak terima. Aisyah, kembalikan kasur itu? Dikembalikan, tanya Aisyah tidak percaya. Ya, demi Allah, seandainya aku mau, Allah akan menjadikan gunung-gunung emas dan perak untukku. Setelah diperintah Rasulullah, Aisyah kemudian mengembalikan kasur itu kepada pengirimnya. Dia meminta maaf karena Rasulullah menolak pemberian tersebut. Aisyah menjelaskan, bukan Rasulullah tidak suka melainkan beliau lebih memilih tidur di atas pelepah kurma. Jangankan kasur sutra, seandainya Rasulullah mau, Allah akan menciptakan gunung emas dan perak untuknya. Namun, Rasulullah lebih memilih hidup sederhana lantaran tak mau dikuasai oleh urusan dunia.